Persiapan Golkar menghadapi pilkada saat ini adalah bahwa Golkar itu tidak membuka pendaftaran. Golkar itu berdasarkan hasil survei. Jadi kami dalam pasca lebaran ini insya Allah mengatakan survei. Suatu langkah-langkah yang memang saat ini sudah mengatakan komunikasi politik dari beberapa partai. Namun memang langkah pastinya adalah setelah hasil survei. Pernyataan tersebut disampaikan Ketua DPD Partai Golkar Pontianak, Bibi Nailufa, di depan para wartawan Senin pagi. Dirinya menyebut DPD Partai Golkar Kota Pontianak tak membuka pendaftaran menjelang pemilihan kepala daerah dan hanya berdasarkan survei saja. Dimana jika hasil survei tinggi, maka tentunya akan diusung. Namun demikian, Bibi mengatakan jika komunikasinya harus menyatu dan harus menjadi nomor dua. Pihaknya juga akan mengusung ke nomor dua. Langkah tersebut dikatakannya sebagaimana penerima mandat dari DPP dan Prapimda. Yang memang diinginkan masyarakat, baik tingkat popularitas dan elektabilitas yang tinggi. Tentu akan diprioritaskan untuk maju di pilkada. Terlepas dirinya bisa disandingkan ke siapa, Bibi mengatakan masih harus dilakukan langkah-langkah komunikasi politik. Namun demikian, jika memang berjalan baik, Golkar akan memajukan kadar terbaiknya. Yakini Bibi Nailufa, NdaponTV memberi tekan.